Tuh, jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Ala kita ala lain. Semburu tidak mau kita itu menyembah patung-patung naga-naga. Kalimantan kan jelasin apalagi dekat Singkawangnya ada naga hijau, naga kuning di tengah-tengah jalan di kota Singkawang itu. Kita tidak boleh menyembah ala lain. Tapi saudara punya pilihan. Dan mau menyembah ala lain, mau menyembah gunung-gunung, mau menyembah matahari, mau menyembah pohon-pohon beringin, bisa juga. Dan banyak orang yang tugas kita. Banyak orang dayak di Kalimantan itu masih menyembah ala-ala lain. Bukan ala yang benar. Nomor dua, jangan membuat bagimu patung. Susah enggak ini? Tentunya enggak susah ya. Kita enggak perlu bikin patung dan menyembah patung itu. Cuma saya dengar sekarang, kalau enggak salah ya, di Danau Toba itu mau dibuat patung yang paling tinggi. Patung kristus yang paling tinggi di dunia. Kalau bikin patung kristus, selalu orang datang berbonong-bonong, menyembah, itu melanggar hukum satu sama hukum dua ini. Sudah jangan membuat bagimu patung, sudah dilanggar, lalu disembah lagi. Walaupun patungnya itu patung kristus, tapi itu tentunya penyembahan berhala ya. Jangan taat kepada firman ala. Nomor tiga, jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Ini kan banyak orang sering mengutuk, sering sumpah-sumpah pakai nama kristus. Bahasa Inggrisnya itu lebih ngaco lagi. Mereka mengutuknya pakai nama kristus. Jesus Christ, Jesus Christ itu ya. Tapi orang Indonesia juga, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Itu tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Nomor empat, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Hari sabat bagi kita, hari sabat bagi orang Yahudi, Jumat malam sampai Sabtu malam, waktu ibadah. Kalau orang muslim kan hari Jumat. Buat kita, hari sabatnya adalah hari Minggu. Kita ibadah. Nah ini empat yang ada hubungannya dengan Allah. Tapi sekarang yang sesama manusia. Nomor lima, hormatilah ayamu dan ibumu. Gampang nggak menghormati hukum yang kelima ini? Hormatilah ayamu dan ibumu. Gampang nggak? Gimana? Siswa-siswa jawabnya gampang nggak ini? Menghormati ayamu. Nggak. Loh, Daniel kok jawabnya enggak? Kecuali kalau alahnya toksik ya. Kalau mamanya, bapaknya, atau mamanya itu ganas, galak, KDRT, main tempelengnya itu susah menghormati. Tapi biasanya orang tua yang baik-baik aja senang menghormati. Kita respect. Dan ini perintah Allah supaya kita tidak boleh kurang ajar. Supaya kita tidak mencelakakan. Supaya kita tidak boleh tonjok mama kita. Kalian yang sudah gede-gede seperti itu, tonjok mama itu gampang. Tempeleng mama gampang. Mama kalah. Tapi firman Allah hormati ayamu dan ibumu. Hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Gampang nggak? Maksudnya gampang ya. Masa saudara ada pengen membunuh. Tidak pengen membunuh ya. Jangan berzinah. Nah ini tadi seperti saya tanya sama Daniel. Anak-anak muda itu sering hidup dalam perzinahan. Kan saya punya uang. Saya kerja. Saya dompeng. Kerja uang. dapet uang banyak. Saya bayar itu. PSK, PSK. BTS, BTS itu. Kenapa saya nggak boleh berzinah? Ini kan saya bayar. Nah boleh begitu. Tapi nanti celaka. Apalagi kalau kena penyakit ya. Apalagi kalau kena HIV ya. Pasti mati ya. Tapi kalaupun tidak punya kebiasaan berzinah itu jadi suami atau istrinya enak nggak? Tentunya nggak enak ya. Nanti sudah nikah setelah 3, 4, 5 tahun sudah nggak tahan lagi sama istrinya yang cuma satu itu cari yang lain. Mulai berzinah. Atau cari suami yang kerjanya di jauh. Di Pulau Jawa atau di NTT begitu. Ya. Ini ada cowok mau sama saya. Ya udah. Hubungan sama cowok-cowok bebas begitu ya. Itu tentunya melanggar firman Allah ini. Jangan mencuri. Ini anak-anak muda banyak yang masih suka mencuri ini. Bukan saja mencuri stipnya. Bukan saja mencuri pensilnya temannya. Mencuri HPnya. Mencuri makanannya. Hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita tidak boleh berdusta. Kita tidak boleh gosipin. Saksikan bahwa teman kita itu jahat sebenarnya. Dilarang. Nah yang ke-10 ini. Bukan saja dilarang berzinah. Hukum yang ke-7. Bukan saja dilarang mencuri. Hukum yang ke-8. Hukum yang ke-10 itu mengingini pun. Mengingini berzinah. Mengingini mencuri pun. Sudah dilarang oleh firman Allah. Jangan mengingini rumah sesamamu. Itu yang mencuri ya. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Ini tentunya berzinah ya. Naksir istri orang atau naksir pembantunya orang atau naksir hamba perempuannya, hamba lakinya, naksir sopirnya, naksir kena ke-9. Kena bisnya itu sudah dilarang. Atau lembunya, keledenya, atau apapun yang dipunya sesamamu ini jangan. Ingin mencuri pun sudah berdosa ya. Kalau hukum ke-8 kan jangan mencuri ya. Tapi hukum yang ke-10 jangan ingin mencuri. Hukum yang ke-7 jangan berzinah. Hukum yang ke-10 jangan ingin berzinah. ini 10 perintah Allah yang kita sudah sering dengar ya dasar titah ya. Susah gak ini melakukan hal ini? Joshua, susah gak hidup sesuai dengan dasar titah ini? 10 perintah Allah ini? Gampang atau susah? Susah. Susah? Waduh. Maksudnya kamu sudah mengatakan gampang nih. Kamu sebentar lagi jadi hamba Tuhan loh. Ini harus diajarkan sama jemaat ini. Supaya jemaat itu eh gampang ya. Saya gak perlu berzinah sama istri orang. Saya gak perlu curi HP-nya orang. Saya gak perlu bunuh. Saya gak perlu gosipin. Saya gak perlu mengingini. Saya gak perlu kurang ajar sama orang tua atau tonjok papa atau tempeleng mama. Itu melanggar hukum yang ke-5. Sebetulnya gak susah. Buat Anda-Anda yang sudah setahun-dua tahun di besom sudah gak susah ini. Sudah gampang. Tapi kalau dilanggar akibatnya parah ya. Sesuai dengan tadi ya. Kukristus itu ya. Nah. Ini yang yang banyak isinya segala macam dosa ini Galatia 5 ayat 19 21. Pekerjaan dari nafsu kedagingnya sudah jelas. Apa itu? Dosa seksual? Jelas ya. Sinah tadi ya. Kecemaran? Hawa nafsu? Ini keinginan ya. Penyembahan berhala? Kuasa gelap? Ini godaan besar bagi orang-orang dayak di Kalimantan ya. Pakai kuasa-kuasa kegelap ya. Masih suka pakai kuasa kegelapan. Kebencian? Nah jelas kita tidak boleh benci ya. Bantah, perbantahan, berantem terus, iri hati, ngiri punya orang lain, kemarahan yang tak terkendali, ini meledak-ledak ya. Emosinya meledak-ledak tidak bisa dikendalikan ya. Kepentingan diri sendiri egois ya. Pokoknya yang penting aku, 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 egois. Perselisian, suka berselisih, perpecahan, suka membelah-belah, kecemburuan, iri, cemburu, iri, cemburu, ini kita dilarang juga. Mabuk-mabukan, jelas mabuk-mabukan anggur, mabuk-mabukan rokok, mabuk-mabukan judi, mabuk-mabukan ubat-ubatan, jelas ya. Pesta pora, pesta melulu, makan banyak, dan sejenisnya. Aku peringatkan kamu sekarang, seperti yang sudah aku peringatkan sebelumnya, siapa yang melakukan hal-hal itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi, mewarisi kerajaan Allah, jangan lakukan hal-hal ini semua. ikut kukristus, pakai kukristus. Kalian tidak mau pakai kukristus, artinya kalian melanggar, melakukan hal-hal ini semua, nanti tidak dapat kerajaan Allah itu. Jadi, terakhirnya masuk mana? Neraka kekal nanti. Karena tidak teriak-teriak kesakitan terus, selama jutaan tahun begitu, teriak-teriak kesakitan, merahung-raung di neraka kekal. Tidak enak ya. Tapi itu, akibatnya kalau tidak mau pikul kukristus, mau melakukan semua yang dosa-dosa yang banyak ini. Sebaliknya, ikut kukristus itu apa? Ini, Galatia 5 ayat 22 yang sudah terkenal. Kesebilan buah roh ya. Tetapi, buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Gampang enggak melakukan ini? Enak enggak melakukan hal ini? Enak. Jawabannya apa? Enak. Mestinya lebih enak ya. Sabar sama berantem, enak mana? Tentunya, meledak-ledak emosinya, marah itu. Tiba-tiba meledak marahnya, sama sabar, tentunya lebih enak sabar ya. Gameh. Enak ya. Daripada cemburu, iri, berantem, perpecahan tadi, gosipin orang terus. Itu tadi. Ini lawannya ini. Ini hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini hidup sesuai pakai kukristus. Pakai kukristus artinya apa? Mengasih sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, keraman, dan semuanya ini. Penguasaan diri. Nah, kalau tadi hukum yang ke-10, hukum yang 7-8, itu tidak bisa menguasai diri. Orang-orang yang tidak menguasai diri. Jadi diperintahkan lebih baik, sesuai dengan kehendak kristus. Ayo menguasai diri. Kontrol diri. Ini kukristus ya. Apa lain lagi yuk kukristus? Nah, ulangan 28. Coba kalian buka HP Anda atau Alkitab Anda buka ulangan 28 ini. Kalau saudara lihat ulangan 28 itu ada dua kolom. Kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 ini disebut kolom berkat. Kolom 2 itu kolom kutuk. Kalian lihat di sini. Kolom berkat itu dari ayat 1 sampai ayat 13. Kolom kutuk itu ayat 15 sampai ayat 45. Jadi panjang mana kolom berkat atau kolom kutuk? Panjang mana? Kutuk. Kutuk. Dua kali lipat itu. 45 kurang 15 kan 30 ayat. Kalau kolom berkatnya cuma 13 ayat. Dua kali lipat itu. Dan kalau saudara baca itu lihat itu. Yang saya yang kolom berkat itu yang kuning itu ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan Alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ini artinya apa? Pikul. Pikul apa ini? Pikul. Pikul kutus ini. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Yang ku sampaikan kepadamu hari ini. Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa bumi. Terus kalimat berikutnya ini banyak sekali. Diberkatilah, 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 diberkati. Terus begitu. Lalu diingatkan lagi. Pada akhir kolom berkat ini diingatkan lagi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Bukan menjadi ekor. Enak mana? Jadi kepala atau jadi ekor? Jadi kepala. Jadi kepala. Pimpinan. Bukan jadi yang ekor ya. Yang ketinggalan. Yang makanannya hanya sisa-sisa. Sampah saja. Akibatnya kalau kita hidup di kolom berkati itu akan diberkati, 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 diberkati. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Bukan turun. Tentunya maunya saudara tentunya hidupnya tambah lama, tambah naik. Bukan tambah lama, tambah turun. Tapi kembali diingatkan lagi. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Alamu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ini kembali melakukan pakai kukristus. Jauh lebih enak, jauh lebih diberkati. Tapi sebaliknya. Kalian itu kolom kutub itu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, ini artinya tidak mau pakai kukristus itu ya. Saya berontak. Saya tidak mau pakai kukristus. Saya tidak mau dibebani seperti itu. Yang kusampaikan pada Alamu pada hari ini, maka segala kutub ini akan datang kepada Alamu dan mencapai engkau. Lalu sebenarnya akan baca panjang lebar ya. 30 ayat itu ya. Terkutuklah, 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 terkutuklah. Dan terkutuk itu bukan saja kita, mencapai juga anak-anak kita. Wah, anak-anak kita akan diperbudak, anak-anak kita akan diperkosa, anak perempuan kita, anak laki kita akan jadi budak. Dan ditutup lagi dengan peringatan, segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau, dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak, kembali ya, tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu, tidak mau baca Alkitab, tidak mau dengarkan khurma pada hari minggu, tidak mau dengar suara Tuhan, kehendak Tuhan, dan tidak berpegang pada perintahnya. Tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Kita berontak. Jadi, orang-orang yang tidak mau pakai kuk kristus itu akan hidup di kolom kutuk itu. Coba, Joshua, baca beberapa ayat tentang terkutuklah, 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 coba baca beberapa aja, pilih. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah bakul dan tempat adonan ini artinya apa? Makanan. Persediaan makananmu itu terkutuk. Terus? Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tiap saat itu, tiap saat engkau akan terkutuk. Terus? Ayo terus, Joshua. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran keantaramu dalam segala usaha yang kukerjakan sampai engkau punah dan menyesal dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Ya, kita melihat disitu segala usahamu akan terkutuk. Engkau akan menghasilkan banyak ruginya, banyak ditipunya. Segala usaha kita akan dikutuk. Teruskan, Daniel. Teruskan. Terkutuklah apa lagi? Ayo, yang lain siap juga ya. Nanti tiba-tiba saya panggil suruh teruskan ya. Atau siapa yang sudah sudah siap? Tika, siap? Ini Daniel kok belum siap ini? Lama sekali. Tika? Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk meludukinya. Ya, penyakit sampar nanti akan ditimpakan Tuhan. penyakit COVID ini ditimpakan kepada seluruh dunia saat ini. Terus? Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan menimpa engkau. Segala penyakit menimpa kita tapi juga menimpa gandum kita. Gandum kita akan gagal, panen kita akan gagal, enggak ada uang nanti. Tapi badan kita habis dimakan segala macam penyakit batuk kering, TBC kali ya. Terus? Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Kalau jadi tembaga dan besi tidak ada apa? Tidak ada penghasilan. Tidak ada hujan. Karena langitnya jadi tembaga. Tanahnya bisa ditanamin enggak. Enggak bisa karena dari besi gagal panenmu. Terus? Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. sampai punah ini. Terus? Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyeberang mereka tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari mereka sehingga menghadapi musuh kita menang atau kalah? Kalah. Dihajar kita. Rame-rame maju untuk berperang tapi kita dihajar lari tunggang-langgang ke tujuh arah. Yuni teruskan Yuni. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang menganggunya. Tuhan akan Jadi artinya apa? Kalian matinya sengsara di medan perang enggak ada yang kubur dimakan burung terus Tuhan akan menghajar engkau dengan barah mesir dan dengan borok katanya barah mesir itu kanker ya penengah kanker borok terus dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh ya segala macam penyakit kulit tapi enggak bisa sembuh ini terus Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan kebutaan dan kehilangan akal sehingga engkau merabah merabah-rabah pada waktu tengah hari seperti seorang buta tidak akan seperti seorang buta merabah-rabah di dalam gelap perjalanan jadi kita akan jadi gila kita jadi buta matanya enggak bisa lihat kita raba-raba kita jadi gila enggak bisa mikir terus tidak akan beruntung tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong enak enggak ditipu orang dihabisin dicuri diperas enggak ada yang akan bakal nolong parah tentunya terus engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan tetapi orang lain akan menidurinya engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya engkau akan enak 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 bikin rumah tapi enggak bisa pakai enak 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 mau nikah sama seorang istri orang lain yang tidur sama istri kita enggak desi teruskan desi lembumu akan disembeli orang di depan matamu tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya enak enak punya lembu punya sapi kita enggak bisa makan dagingnya kita enggak bisa jual karena dicuri orang dicuri bangsa lainnya next geledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu ya semua harta kita dicuri orang itu terus kambing dombamu akan diberikan kepadamu semua dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau ya yang menikmati kambing domba kita itu bukan kita enggak bisa jual gini kuatih sama musuh terus anak-anakmu laki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain nah ini yang mengerikan ya kalau kita punya anak enggak bisa kita jaga diambil musuh anak laki dijadikan budak tidak tidak bakal bahagia menanam menderita terus anak perempuan kita akan diperkosa semenang-menangi sama musuh terus sudah engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa nangis nangis enggak melihat anak-anak kita celaka begitu nangis ya enggak bisa berbuat apa-apa kita terus suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil juri payamu engkau akan selalu ditindas dan diinjak ya menderita sekali terus engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu ya kita sedih tapi enggak bisa membuat apa-apa jadi gila kita karena kesedihan yang tidak bisa disembuhkan nah cukup ya itu terkutuk 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 itu banyak sekali ini semuanya penyebabnya apa karena tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak berpegang pada perintahnya kita melanggar firman Allah ketetapannya diperintahkannya kita tidak mau pakai kutuk itu celaka sekali ya sadar ya teman-teman semua sadar ya sadar menolak menolak kukres itu menderita sekali nah ini sebaliknya pemeliharaan sempurna dari Tuhan diberikan kepada kita sama seperti Yesus Kristus menyayangi anak domba itu demikian juga lihat gambar kiri itu papa mama sama tiga anaknya semuanya gimana merengut sedih atau ketawa semuanya ketawa semuanya karena diberkati damai syiatra karena keluarga ini simpan firman Allah dan melakukan dengan setia kehendak Allah itu keluarga Cina itu bagian bawah itu tiga generasi opa oma papa mama dua anak laki-perempuan 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 semuanya ketawa semua senyum karena damai syiatra pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita semua yang kanan bawah kalaupun masih single lihat kanan bawah itu masih single tapi masih single-nya itu bahagia single-nya itu gak nangis-nangis single-nya itu tidak pengen bunuh diri single-nya itu tidak berantem terus saya tidak tahu kalian waktu masih muda masih single sebelum masuk besom itu hidupnya gimana banyak berantemnya gak pulangnya pulangnya malam hari atau tengah malam atau pagi-pagi ini gambaran orang yang single tapi dalam Tuhan damai syiatra tenang dia walaupun gak punya suami istri tapi kalau punya suami istri dan anak-anak nanti gambarnya seperti kiri kalau punya cucu-cucu juga gambarnya seperti tengah bawah itu ini semua pemeliharaan sempurna Tuhan atas semua bagi mereka yang pakai terima kuk Christus nah sebaliknya yang tidak mau terima kuk Christus ini ya lawannya ya gimana gak seperti tadi keluarga yang bahagia tadi ya menolak Christus dan kehendaknya itu artinya apa hidup kasar dalam dosa dan selalu melanggar kehendak Allah dan roh kudus akan berkarya atau bekerja ini pada saat kita itu melanggar kehendak Allah apa tindakan roh kudus saya tuliskan dari paling parah empat macam tindakan roh kudus kepada saudara dan saya dari yang paling parah sampai yang paling nyaman pertama ini hukuman mati roh kudus Allah bisa pakai malekat maut ini gambar kiri ini siapa ini siapa ini gambar kiri ini belum muncul oh belum muncul gambarnya belum muncul belum ada gambarnya udah oke yang kiri siapa itu Judas Judas sebelum gantung diri pun dia sudah dimasuki oleh iblis iblis sudah masuk lihat sesudah iblis masuk dia jadi bunuh diri bunuh dirinya gimana gantung diri itu seperti lihat gambarnya dan waktu gantung diri perutnya pecah digambar itu ya rohnya langsung diserobot sama si iblis itu rohnya bawa kemana ke dunia orang mati soul untuk apa untuk masuk neraka ke kalian kasihan gak sih Judas Iscariot itu yang jual kristus yang melanggar yang menolakku kristus gak mau hidup sesuai dengan kehendak kristus ya celaka nanti atau yang tengah bawah itu terjadi apa itu siapa yang mati semua itu orang israel orang israel dimakan oleh atau digigit oleh ular di padang gurun itu siapa yang bikin ular ini tentunya Tuhan yang bikin ular tiba-tiba padang gurun kan gak ada ular itu tiba-tiba bisa banyak sekali ular untuk gigitin orang israel yang digigit itu mati supaya gak mati Tuhan perintahkan Musa untuk bikin ular dari tembaga itu ya siapa yang ngeliat itu langsung sembuh siapa yang ngeliat ular tembaga itu langsung sembuh yang kanan atas siapa ini yang bunuh diri ini siapa itu yang bunuh diri Saul Raja Saul telah kan gak Raja Saul sebelum mati pun beberapa tahun dia menderita waktu dia ngiri waktu dia cemburu kepada Daud parah sudah tidak ada damai sejahtera sampai akhirnya begitu paniknya sampai dia itu sampai bunuh diri minta serdadunya di belakangnya untuk bunuh dia serdadunya tentunya ketakutan maksud saya bunuh Raja dia tidak mau pada waktu tidak mau karena putus asa yang luar biasa gelap akhirnya Saul menjatuhkan diri di atas pedangnya nah yang kanan bawah itu kisah 12 ayat 23 seketika itu juga seorang malekat Tuhan menamparnya karena ia tidak memberikan kemuliaan kepada Allah dan ia dimakan cacing-cacing lalu mati siapa itu dimakan cacing ayo dalam kisah 12 Raja Ahab bukan Raja Ahab Raja Ahab kan perjanjian lama ini perjanjian baru ini kisah ini Herodes 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 pada suatu saat pidato wah pidatonya luar biasa rakyat bertepuk tangan rakyat mengatakan ini suaranya Allah ini bukan suaranya manusia biasa ini suaranya Allah langsung ditampar oleh malekat Tuhan mati langsung perutnya pecah keluar cacingnya itu tubuhnya sudah banyak cacingnya itu ini hukuman mati mungkin hal-hal hukuman mati seperti ini kita gak lihat sekarang ya hukuman mati seperti apa sekarang nah ini sakit tangan pemerintah ini kiri atas itu hukuman tembak atau yang gambar kanan atas itu digantung paling sedikit sebelumnya itu di penjara di Borgol nah kalau kiri bawah itu yang pertama itu hukuman gantung yang kedua sebelahnya hukuman gantung itu hukuman hukuman apa hukuman apa itu di penggal dipancung kepalanya ya dipancung lalu kiri bawah di apa ini itu hukuman matinya tembak ditembak ditembak oke kiri tengah bawah hukuman apa itu kira-kira oke yang lebih gampang dulu yang bawah kanan hukuman apa itu hukuman matinya melalui apa di ini gambar apa yang hijau itu ayo hukuman mati apa itu suntik mati toh suntik mati toh disuntik dengan racun ya nah yang kiri bawah kiri bawah tengah itu hukuman mati dengan disetrum hukuman mati pakai aluran listrik disetrum duduk lalu disetrum itu ini hukuman-hukuman mati yang dipakai tapi hukuman mati oleh roh kudus bisa juga karena kecelakaan di jalan tol bisa dimakan buaya atau dimakan harimau kalau lagi di hutan bisa kena virus kena penyakit hukuman mati dan sebagainya tapi tidak semua orang yang mati karena virus artinya dihukum oleh roh kudus ya bukan hukuman mati nah itu yang keempat yang ketiga roh kudus menggunakan pukulan dipukul ini seperti gambar mama anak nakalnya dipukul sama penggaris itu dipukul pantatnya pakai ini alat masa itu pantatnya anak laki itu dipukul sama mamanya atau kalau papanya itu ditabokin sama tangan papa itu tempelan sama papa itu dan yang bawah itu digasper ini roh kudus juga melukakan ini ini tidak separah hukuman mati sebelum mati ini contohnya itu Daud Daud waktu berdosa besar dosanya paling besar apa berjinah lalu membunuh ya saya bacakan cepat aja mengapa engkau menghina firman Tuhan dengan berbuat jahat di dalam pandangannya ini menghina firman Tuhan ya ingat ya tidak mau ikut kuk Kristus ya uria orang head itu kau bunuh dengan pedang istrinya kau ambil menjadi istrimu jadi dia berjinah dan dia membunuh kau bunuh dia dengan pedang orang amon oleh sebab itu jadi hukuman daripada roh kudus pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya anak-anaknya saling bunuh sebagai ganjaran karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri uria orang head itu menjadi istrimu jadi tidak hidup sesuai dengan kuk Kristus itu celaka ya bisa mati seperti ini juga ya Musa Musa juga melanggar disuruh bicara sama batu dia marah karena marahnya dia pukul batu itu dia kena hukuman Tuhan namun Tuhan berkata kepada Musa dan Harun oleh karena engkau tidak mempercayai aku kamu tidak mempercayai aku dan tidak menjaga kudusanku di hadapan mata orang Israel oleh sebab itu ya ini hukumannya kamu tidak akan memimpin umat itu memasuki negeri yang telah kuberikan kepada mereka 40 tahun dia sudah memimpin orang Israel dalam suka-duka beban dan sebagainya tapi pada saat terakhir orang Israel masuk tanah kanan tapi Musa sendiri tidak boleh masuk karena sudah berdosa hukuman yang parah bagi Musa ini nah yang kedua kalau nomor tiga tadi kan dipukul sama orang tua sekarang diomelin sama orang tua diperingatkan keras kamu lihat gambar ini orang tua yang peringatkan anak yang bandel gitu ya anak yang berontak lihat kiri atas itu anak yang dimarahin sama papa mamanya masih tolak pinggang ya masih pengen berontak terus ya ini roh kudus bisa memberi peringatan keras kepada kita kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah tidak mau piku kukuh Kristus itu ini galah rangsang ya saya sudah bahas tentang galah rangsang ya nah ini artinya apa ini gak sampai mati tapi gagal dalam bisnis gagal bangkrut bisnisnya dalam pekerjaan gagal terus bukan semuanya teman-temannya naik pangkat pada akhir tahun naik pangkat gajinya bertambah tapi kita tetap macet aja sebab kita gagal dalam bisnis lihat gambar putus asanya mukanya tutupin kalau lihat gambar kanan bawah itu sekadang kan gak bisa naik itu pada jatuh terus gak naik tapi sebaliknya kalau kita ikut pakai kukuh Kristus itu naiknya cepat tapi kalau enggak ya pada bergelimpangan jatuh itu tidak akan naik dalam bisnis dalam karir ini peringatan penderitaan daripada roh kudus penderitaan ini penderitaan melalui COVID penderitaan kecelakaan di jalan motor yang terguling-guling di jalan atau penderitaan tiba-tiba sakit level tiba-tiba jantungnya berdebar-debar tiba-tiba kena stroke tiba-tiba segala macam penyakit ya diabetes sampai kakinya harus dipotong tangannya harus dipotong karena diabetes ini penderitaan yang dipolehkan oleh roh kudus ini belum mati ini tapi penderitaan dibolehkan oleh roh kudus nah yang paling baik ini paling baik itu bisikan dan pelukan intim dengan Allah sendiri ini yang paling baik yang paling dikehendaki oleh Allah lihat mama yang bisikin sama anaknya wah anaknya senang sekali dibisikin dikasih tugas ini mendengarkan firman Allah ini pikul kokreses anak-anak ini pikul kokreses gak akan dimarai oleh orang tuanya orang tuanya senang diciumin nanti maaf pak pak kita slide-nya masih banyak gak pak soalnya jamnya udah jamnya saya akan cepat ini yang paling baik ini gambarnya bagaimana roh kudus bisik-bisik sama Filipus untuk memenangkan sida-sida dari Ethiopia sampai membaptiskan menginjili sampai membaptiskan cepat aja nah ini keintiman dengan krisis papa mama kita akan sangat sayang sekali kepada kita kalau tahu kita itu anak yang nurut kita akan dipelukin diciumin ini seperti Allah menciumi dan memeluk kita keintiman dengan krisis ini nah sekarang ini khusus bagi anak-anak yang masih single joke together itu kok bersama itu tidak boleh dengan orang yang tidak periman jadi saudara-saudara lihat ini sapi dan keledai bisa gak kok bersama itu gak bisa ini ini unta dengan keledai itu gimana bisa membaca unta dan keledai gak bisa ini gambaran cewek ini hatinya itu ada krisis ada tanda salib cowoknya tidak bertuhankan krisis gak boleh ini tidak boleh di cook bersama dengan orang yang tidak beriman jadi suami istri dengan jangan anda-anda yang masih single itu milih suami atau istri yang tidak bertuhankan krisis nah ini jangan pilih ini kan ada cewek-cewek cangkep tapi mereka itu PSK itu seks bebas nanti kena sivilis itu main judi ini ini melanggar krisis ini main judi ini jangan nikah sama orang yang kecanduan ini gambar tengah ini siapa ini yang main film apa ini film terkenal ini Home Alone ya tapi sudah lihat ini waktu masih muda ini jadi kaya terkenal tapi waktu remajanya jadi seperti ini gambarnya karena dia jadi pecandu obat-obatan pecandu mabuk terkapar begitu pecandu obat-obatan yang sakoy ini gambar kanan ini anak sakoy saya gak bisa jelaskan panjang lebar atau menikah sama orang yang suka KDRT istri yang suka tempelingin suami yang tonjokin istrinya sama Bapak Belur jangan menikah dengan orang yang tidak bertuhankan krisis nah itu cukup ya cukup ya jelas ya teman-teman ya jelas mau gak ikut kuk krisis pakai kuk krisis mau gak mau Daniel enak gak pakai kuk krisis hidup selesai dengan film manalah enak gak Daniel enak enak karena damai sejahtera sebaliknya kamu menikah melanggar film manalah kamu akan sengsara nanti cerai nanti akan segala macam penyakit dan kedukaan silahkan Daniel itu dalam doa ya baiklah mari kita mendoa kembali Tuhan kami mencapai syukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan kami